Di perah negara-negara ASEAN pada Laga Perdana Piala Asia 2023 mengenaskan Total ada 4 negara Asia Tenggara yang tampil pada ajang Piala Asia 2023 yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand Dari 4 wakil, hanya Thailand yang berhasil menang pada Laga Pertama Fase Group Thailand berhasil memenangi duel melawan Kyrgyzstan pada selasa 16 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat dengan skor 2-0 Dua gol Thailand dicetak lewat Bresu Pachai Jaidek pada menit ke-26 dan 48 Kemenangan tim Gajah Putih menjadi penyelamat wajah tim-tim Asia Tenggara lainnya Pasalnya ketiga tim lain harus mengakui keunggulan lawan-lawannya Indonesia harus keok di tangan Irak dengan skor 1-3 pada Laga Perdana Grup D Senin 15 Januari 2024 Hernando Ari harus memungut bola 3 kali, selesai kemasukan gol yang diciptakan oleh Mohanad Ali, Osamad Rasid, dan Aymen Hussein Squad Garuda hanya mampu membalas sekali lewat sontekan Marcelino Ferdinand Sementara rival satu grup Indonesia, Vietnam, harus bertukuk lutut di hadapan tim raksasa Asia, Jepang dengan skor 4-2 Vietnam sebenarnya sempat membuat kejutan besar dengan unggul 2-1 Namun, kekuatan fisik dan mental Jepang membuat perbedaan selama pertandingan Samurai Biru berhasil comeback dan menceploskan 3 gol tambahan ke gawang penjaga gawang Vietnam, Flip Nguyen Masih paling tragis dialami saudara serumpun Indonesia, Malaysia Tim Harimah Malaya harus merelakan gawangnya jadi ajang pesta gol Jordania Malaysia takluk dengan skor 0-4 Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn